assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok tiga yang beranggotakan rafayat arif triyanto reno naim oktaviana rendy presedio dan siva akil santika kelompok kami akan membahas mengenai teori hao bagian yang kedua dan raca pembayaran dalam perdagangan internasional yang pertama adalah teori hao atau teori heiser olin teori heiser olin merupakan model matematis perdagangan yang dikembangkan oleh ahli ekonomi asal swede wia yaitu ili hefser dan bertil olin model ini didasarkan dari teori keunggulan komparatif david ricardo dan memproduksi pola perdagangan dan produksi berdasarkan jumlah faktor suatu negara selanjutnya yaitu tabel perbandingan proporsi faktor produksi dimana ini adalah analisis manfaat dari perdagangan internasional berdasarkan teori hao jadi dari slide sebelumnya tabel tersebut itu menggambarkan analisis manfaat perdagangan internasional atau gain from trade yang diperoleh masing-masing negara berdasarkan teori hao tabel tersebut itu disusun dengan menggunakan asumsi dua 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 yaitu dua negara dua komoditi dan dua faktor produksi tabel tersebut itu kita dapat gambaran tentang penggunaan asumsi teori hao yang pertama perdagangan internasionalnya terjadi antara dua negara dalam hal ini itu Indonesia dengan Korea Selatan yang kedua setiap negaranya itu memproduksi dua komoditi yang sama misalnya 300 sepatu dan 80 televisi dan ketiga setiap negara itu menggunakan dua jenis faktor produksi yaitu labor dan kapital dengan jumlah proporsi yang berbeda pada gambar ini itu gambar perbedaan tentang perbedaan harga faktor produksi memberikan penjelasan bahwa untuk isokuan 300 sepatu dengan proses produksi labor intensif di Indonesia menyinggung isokuan 900 pada titik A sehingga proses produksinya itu 300 unit sepatu yang labor intensif akan lebih murah karena jumlah faktor produksinya atau labor ini dimiliki oleh Indonesia yang relatif lebih melimpah dan murah sehingga unit biaya hanya 2,66 dolar sebaliknya di Korea Selatan isokuan 300 sepatu dengan proses produksi labor intensif menyinggung isokuan 900 pada titik B sehingga proses produksi 300 unit sepatu yang labor intensif akan lebih mahal karena jumlah faktor produksi atau labor ini dimiliki oleh Korea Selatan yang relatif lebih sedikit dan murah sehingga unit biayanya menjadi 10 dolar sedangkan kondisi sebaliknya untuk isokuan 90 unit televisi di Indonesia menyinggung isokuan 900 pada titik C sehingga proses produksi 90 unit televisi yang kapital intensif akan lebih mahal karena jumlah faktor produksi atau kapitalnya yang dimiliki oleh Indonesia ini relatif lebih langka dan mahal sehingga unit biaya menjadi 10 dolar sebaliknya di Korea Selatan isokuan 90 televisi dengan proses produksi kapital intensif menyinggung isokuan 800 pada titik D sehingga proses produksi 90 unit televisi yang kapital intensif akan lebih murah karena jumlah faktor produksi atau kapital yang dimiliki oleh Korea Selatan ini relatif lebih sedikit dan murah sehingga unit biayanya menjadi 8,88 dolar selanjutnya ada kelemahan teori HO yang pertama itu asumsinya bahwa kedua negara ini menggunakan teknologi yang sama dalam memproduksi itu tidak valid fakta yang ada di lapangan negara ini sering menggunakan teknologi yang berbeda asumsi yang kedua yaitu asumsi persaingan sempurna dalam semua pasar produk dan faktor produksi lebih menjadi masalah hal ini karena sebagian besar perdagangan adalah produk negara industri yang bertumpu pada diferensiasi produk dan skala ekonomi yang belum bisa dijelaskan dengan model faktor endowment HO kelemahan teori HO selanjutnya itu yang ketiga asumsi tidak ada mobilitas faktor internasional dan asumsi spesialisasi penuh suatu negara dalam memproduksi suatu komoditi jika melakukan perdagangan tidak sepenuhnya berlaku karena banyak negara yang masih memproduksi komoditi yang sebagian besar adalah dari impor ada pun kritik terhadap teori HO ini jadi ada beberapa kondisi fakta terkini yang tidak sesuai dengan asumsi teori HO sehingga perlu adanya perbaikan antara lain yang pertama kondisi permintaan dan penawaran komoditas perdagangan senantiasa mengalami perubahan karena variable yang mempengaruhinya ini senantiasa berubah yang kedua teori perdagangan terbaru menyatakan bahwa pengetahuan dan pengetahuan adalah variable penentu keputusan perdagangan dan investasi yang ketiga jumlah dan kualitas faktor produksi serta teknologi berubah dari waktu ke waktu dan keempat variable ongkos transportasi diperhitungkan nah pada slide berikut ini akan dijelaskan mengenai kritik Raymond Vernon dalam kritik terhadap kelemahan teori HO antara lain dinyatakan bahwa teori HO hanya mampu menjelaskan 40% dari volume perdagangan dunia sedangkan fenomena yang terjadi adalah 60% negara maju belum mampu dijelaskan oleh teori HO oleh memunculnya peluang timbulnya teori baru yaitu teori siklus produksi atau produk life cycle yang dikemukakan oleh Raymond Vernon pada slide ini itu adalah kritik dari Linder mengenai persamaan selera nah asumsi lain dari teori HO sendiri adalah adanya kesamaan selera diantara kedua negara hal ini kurang relevan untuk sekarang menurut ekonom Swedia Stephen Bernstein Linder yang mengemukakan teori Linder merupakan selera konsumen sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan penduduk selera dalam suatu negara akan menghasilkan permintaan pada suatu produk Nah setiap negara mempunyai selera dalam permintaan suatu produk yang berbeda-beda Nah untuk penjelasan yang selanjutnya kita lanjut ke slide berikutnya kita akan membahas tentang raca pembayaran atau balance of payment Nah untuk penjelasan yang lebih lanjut akan dijelaskan pada slide berikutnya Pada slide ke-14 ini akan menjelaskan tentang neraja pembayaran Nah neraja pembayaran merupakan suatu catatan ringkas dan sistematis dari semua transaksi ekonomi internasional suatu negara dengan negara lain dalam jangka waktu tertentu biasanya selama satu tahun yang termasuk ke dalam transaksi ekonomi internasional antara lain Nah yang pertama adalah pemindahan hak milik atas suatu barang dari suatu negara ke negara lain Kemudian yang kedua transaksi jasa antar negara Nah yang ketiga perubahan susunan nilai utang piutang antara suatu negara dengan negara lain Nah yang keempat adalah kekayaan penduduk negara persangkutan di negara lain Nah dan untuk menyusun neraja pembayaran luar negeri atau neraja pembayaran internasional perlu dibetakan antara transaksi debit dengan transaksi kredit Nah untuk tujuan dari neraja pembayaran sendiri akan dijelaskan pada slide yang berikutnya Nah untuk tujuan dari neraja pembayaran dari teori HU ini yang pertama adalah sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah di bidang ekonomi contohnya ekspor dan impor hubungan utang piutang hubungan penanaman modal dan hubungan lainnya yang menyakut neraja pembayaran Nah yang kedua adalah sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan di bidang moneter dan kebijakan di bidang fiskal Nah yang ketiga adalah sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengetahui pengaruh hubungan ekonomi internasional terhadap pendapatan nasional Nah yang terakhir adalah sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan di bidang politik perdagangan internasional Nah itu tadi penjelasan mengenai tujuan dari di neraja pembayaran sendiri Nah untuk materi selanjutnya akan ada pada slide berikutnya Yang selanjutnya adalah fungsi dari neraja pembayaran Yaitu yang pertama sebagai alat pembukuan agar pemerintah dapat mengambil keputusan yang tepat mengenai jumlah barang dan jasa yang sebaiknya keluar atau masuk dalam batas wilayah suatu negara serta untuk mendapatkan keterangan-keterangan mengenai anggaran alat-alat pembayaran luar negerinya Lalu yang kedua sebagai alat untuk mengukur kondisi ekonomi yang terkait dengan perdagangan internasional dari suatu negara Selanjutnya sebagai alat untuk melihat gambaran pengaruh transaksi luar negeri terhadap pendapatan nasional negara yang bersangkutan Dan yang terakhir sebagai alat untuk memperoleh informasi rinci terkait dengan perdagangan luar negeri Selanjutnya ada komponen neraja pembayaran yang pertama neraja berjalan yang merupakan transaksi berjalan memberikan gambaran tentang nilai transaksi yang diakibatkan oleh kegiatan perdagangan barang dan jasa Lalu neraja perdagangan neraja perdagangan ini mencatat transaksi ekspor dan impor di antara dua negara atau lebih terdapat tiga kemungkinan yang terjadi pada neraja perdagangan yaitu surplus, defisit, atau seimbang Lalu selanjutnya neraja jasa neraja jasa mencatat transaksi dari transaksi jasa dari atau kepada negara lain Transaksi yang dimasukkan ke dalam neraja jasa adalah seluruh transaksi ekspor dan impor jasa seperti tenaga kerja, pengiriman uang, biaya transportasi, biaya asuransi, dan pariwisata Lalu ada neraja transaksi sepihak atau transaksi unilateral neraja unilateral mencatat transaksi sepihak berupa hadiah atau bantuan sosial yang diterima atau diberikan dari atau ke luar negeri tanpa kewajiban untuk membayar kembali Neraca modal atau capital account Neraca modal mencatat transaksi penerimaan atau pembayaran sehubungan dengan peminjaman dan penanaman modal ekspor dan impor modal yang terjadi di antara dua negara atau lebih baik untuk investasi jangka pendek ataupun jangka panjang Investasi jangka pendek misalnya membeli obligasi untuk memperoleh keuntungan sedangkan investasi jangka panjang misalnya membeli saham Selain itu dalam neraca ini juga dicatat jual-beli efek penanaman modal asing bantuan luar negeri dan pembayaran utang luar negeri Pengaruh neraca pembayaran terhadap perekonomian negara Ada pun dampak dari neraca pembayaran terhadap perekonomian negara yaitu perubahan kurs Jika neraca pembayaran defisit impor lebih besar daripada ekspor maka kurs valuta asing mengalami kenaikan dan kurs rupiah mengalami penurunan dan jika terjadi surplus ekspor lebih besar daripada impor maka kurs valuta asing mengalami penurunan dan kurs rupiah mengalami kenaikan Selanjutnya perubahan harga jika ekspor lebih daripada impor berarti barang produksi dalam negeri sangat diminati di luar negeri maka harga barang dalam negeri cenderung meningkat Selanjutnya yaitu perubahan tingkat pendapatan ekspor dan impor merupakan komponen pendapatan nasional sehingga berubahnya nilai ekspor impor akan mengakibatkan berubahnya pendapatan nasional Dan yang terakhir adalah perubahan tingkat bunga Jika investasi dari luar negeri banyak mengalir ke dalam negeri maka tingkat bunga yang berlaku relatif rendah Sebaliknya jika investasi yang terjadi menurun maka tingkat bunga yang berlaku cenderung tinggi Sekian dari kami kelompok 3 Mohon maaf apabila ada kesalahan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih